Aduh, si Indah belum bangun lagi. Windah, bangun. Ditungguin emah tuh. Aduh, si Indah belum bangun lagi. Windah, bangun. Ditungguin emah tuh. Eh, cepetan, cepetan bangun bangun bangun. Ditungguin emah di kebun. Eh, cepetan bangun. Uh, cepetan. Wih, cepetan. Wih, ini luar ya. Oh, masih ngantuk nih. Eh, udah dibangunin lagi. Tapi, aku dan Windah memang sudah janji mau bantuin emah di kebun. Oh ya, aku Windah Agustina Putri. Dan yang bawel ini, adikku Windah Agustina Putri. Ma! Ma! Ya? Ma, maaf ya, Ma. Ini kesiangan nih, bangun dia dulu nih. Coba sini aku membantuin. Dasar nih Windah. Kan gak enak sama emah kalau kesiangan gini. Apalagi, udah janji mau ke kebun pagi-pagi. Ini emak Siti Rodiah. Umurnya sudah 80 tahun. Tapi masih sehat dan kuat beraktifitas loh. Berkebun ini contohnya. Kebun ini bukan milik emak. Tapi milik tetangga yang sekaligus juragannya emak. Emak diijinkan untuk mengolah kebun ini dan mengambil hasilnya. Capek banget ya. Harus nyiramin semua tanaman yang disini. Aku gak kebayang banget kalau misalnya emak 80 tahun harus nyiramin tanah seluas kayak gini. Kalau misalnya di rumah, aku bantuin mami aku sih, tapi gak pakai teko kayak gini. Ketama sih ini emrat. Tapi kalau di rumah, aku pakai selang. Di kebun, emak hanya menanami tanaman yang memang laku dijual dan bisa dikonsumsi sendiri. Seperti jagung dan kacang merah. Biasanya semua kegiatan berkebun dikerjakan emak sendiri. Mulai dari menanam bibit, menyiram, memupuk, sampai bersih-bersih kebun. Aku bener-bener gak nyangka emak mampu mengerjakan ini semua seorang diri. Tapi tuh disini tuh jarang ujannya emak ya. Iya, iya. Jadi kalau misalnya kacang tanahnya itu taruh langsung ditanam gitu, itu tuh harus disiram gitu biar cepat tumbuh ya emak ya. Iya. Alhamdulillah selesai juga aku nyiramnya. Atau mak, istirahat dulu ya mak. Capek nih sih yang. Boleh. Boleh. Asli. Boleh istirahat dulu deh. Kuinda ikut-ikutan aja nih. Mau istirahat juga. Kasian kan mak. Aku kerjain lah. Endi. Udah selesai loh Endi. Udah dong. Anak banget udah selesai. Tapi gue nyiramin seluas ini nih. Iya tapi gue belum selesai nih. Masih ada segini. Eh, gue punya sesuatu loh buat lo. Apaan? Lo gak kaget pasti. Apaan? Ah! Masuk ke gym nih Windy. Eh, kenapa ya? Sama-sama. Sama-sama. Coba lo liat. Oh, Windy jahil banget sih. Windy memang sangat jahil. Gak dirumah, gak dimana. Kalau jahilnya kambuh. Ampun deh. Walaupun sebenarnya capek dan panas banget. Tapi harus tetep semangat bantuin emak. Karena kebun emak masih harus dikasih pupuk. Nah, pupuk ini adalah bayaran emak atas jasa emak menjaga kambing-kambing curaganya emak. Habis bantuin emak nih, taruhin pupuk. Ini pupuk kotoran kambing loh. Oh iya, Mak. Itu habisnya mau kemana, Mak? Mau itu cari lehang. Lahang? Apa tuh lehang? Itu lehang. Buat cari mandi uap. Ternyata, emak sedikit-sedikit ngerti loh pengobatan tradisional. Salah satunya lehang atau pengobatan uap tradisional yang menggunakan tanaman obat. Salah satu daun obat yang dipakai adalah daun angkasa. Ada lagi nih daun yang dicari emak. Daun mengkudu, daun honje, dan daun sirsak. Daun mengkudu sih gampang ambilnya. Tapi daun honje, tinggi sekali ponnya. Kayaknya aku harus gendongan berdua sama Winda. Winda berat amat sih. Tapi gak apa-apalah demi emak. Sekarang nyari daun sirsaknya pake galah aja. Tapi kok malah susah banget ya. Yah, kita dapet. Asik. Akhirnya kita dapet juga daun sirsak. Susah juga ya ternyata ya ngambil ini. Banget, lu sih oon banget lagi. Lagi lu bantuin. Neng susah-susah. Ini yang dibawa banyak, Neng. Emak, emak kenapa ngabilang kalo udah dibawa? Ya emak ngerjain nih. Yaudah lah, yang penting sudah terkumpul semua nih. Langsung deh belajar bikin lehang sama emak. Sebelum proses lehang dimulai, semua bahan-bahan yang tadi dikumpulin dibersihkan. Lalu direbus sampai mendidih. Nah, air rebusan itulah yang nanti akan dibuat mandi uap buat orang yang sakit. Kalo di Jakarta, mungkin istilahnya sauna kali ya. Emak emang orangnya sangat sederhana dan bersahaja. Selain itu juga sangat polos dan tulus. Buktinya selama aku dan Mindy tinggal disini, emak sama sekali gak merasa dibebani. Padahal jelas-jelas kami mengurangi jatah makan emak dan keluarganya. Mak, suami emak tuh kemana? Ya udah mati. Udah meninggal. Terus emak punya anak berapa emak? Dua. Kok saya cuma ngeliat sih? Bapak Odang. Bapak Odang. Itu hilang yang satu. Yang satu? Kemana, Mak? Katanya mau mulai kerja, tapi gak pulang-pulang. Udah berapa lama? Udah 11 tahun. Sampai sekarang gak waktunya. Namanya Kak Ana. Segetik semenit. Menurutku gak ada yang lebih membahagiakan seorang ibu daripada berkumpul dengan anak-anaknya. Apalagi saat hari tua tiba. Makanya aku dan Mindy gak mampu membayangkan kesedihan emak saat kehilangan seorang anak. Kesabaran emak menahan rasa rindu begitu besar.